Kita juga tetap harus menanggung beban ketidakberdayaan saat berhadapan dengan keterbatasan dan kefanaan diri kita sebagai manusia. Dirgahayu Republik Indonesia! Dalam setahun sekali, perayaan ini sering terjadi. Namun tanpa bilangan tahun, kita harus merayakan perayaan ini. Kali ini, saya, Barzah Martin, terlibat dalam proyek DAF Production. Ini suatu proyek yang gemilang. Isinya kebanyakan anak-anak muda. Saya doang sih, yang tua. Tapi konsepnya menarik. Karena ini kolaboratif dan kandungan estetikanya begitu tinggi. Hai, aku Brittany Kimberly. Bersyukur banget semuanya bisa banyakan dengan lancar sampai hari ini, sampai selesai. Hari ini yang bikin berkesan itu yang pasti bareng sama timnya juga, terus kerjasamanya, kerja kerasnya, niatnya, dan tempatnya juga bagus banget. Jadi itu tuh menambah semangat buat aku. Kalau dari saya sendiri sih, konsepnya ini kan tradisional, modern. Jadi dibikin dulu etnik, karena ini di situasi pandemi. Jadi mengembarkan bagaimana situasi dan kondisi bangsa kita, terutama saat pandemi ini, untuk yang part pertama itu. Untuk yang lagu kedua itu, lagu Tanah Air, itu sebagai gembaran untuk rakyat kita bangkit dari pandemi ini. Di segi musiknya, kita tetap modern, cuma kita tidak meninggalkan identitas. Makanya kita bawa cover Bangbung Hidengnya, terus memasukkan sedikit ada kecapi, suling, dan sebagainya. Hanya sebagai ikon kalau kita, kita manusia modern yang tidak meninggalkan identitas sebagai orang Indonesia khususnya, kalau kita Sunda. Jangan lupa untuk selalu mendukung karya kami, jangan lupa tonton karya kami di DAP Productions. Halo, nama aku Sicya Elustari. Seru banget, ketemu sama orang-orang yang humble, terus kayak asik banget. Dan aku paling suka, karena ini tuh tempat baru gitu kan, jadi kayak pemandangannya bagus, terus banyak lah, pokoknya banyak pengalaman juga. Pesannya, pokoknya harus cinta Indonesia, semoga lagu yang kita sampaikan juga, tersampaikan dan didengarkan dengan baik sama kalian. Halo teman-teman, saksikan karya kami di DAP Productions. Semoga karya kami dapat diterima dengan baik oleh penonton, terus penonton pada suka sama karya kami, karena tujuan kita bikin karya ini adalah ini loh sebenarnya, orang Garut tuh bisa berkarya dan bisa berprestasi lewat musik. Saksikan video ini hanya di DAP Productions, ingat ya, di Youtube DAP Productions. Seru banget dan semoga hasilnya juga memuaskan. Jangan lupa untuk menonton video ini di channel Youtube DAP Productions ya. Semoga proyek kita kali ini tentang lagu nasional ini, pesan-pesannya sih, saya harap proyek ini mendapatkan apresiasi dari masyarakat, khususnya kota Garut dan juga Indonesia. Dengan proyek ini, ada pesan-pesan dalam narasi, dalam lirik lagu. Untuk Indonesia lebih bangkit lagi dari keterpurukan ini, dari kondisi yang sedang ada wabah ini, ya semoga lebih baik lagi lah. Amin. Jangan lupa saksikan di DAP Productions. Saksikan di DAP Productions. Saksikan di DAP Productions.